Presented by Development Economic Study Program Faculty of Economics and Business University of Jumbera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dear Hannibal, Prof. Dr. Istifada MSICRACMA as Dean of Faculty of Economics and Business University of Jumbera. Dear Hannibal, Dr. Hermann Cahyo-Diarto, S.A.M.P. as Coordinator of Development Economic Study Program Faculty of Economics and Business University of Jumbera. Dear Hannibal, to all the tenors of this event and what we output of those are of the participants who have been joined this event. Firstly, I would like to say the utmost gratitude towards the goal for letting us together in today's event with good and stable of heart. Hereby, I, Muhammad Faris Fauzi, will be the master of ceremony of today's event to guide you until the end of this event. All right, I will read out the rundown of today's event which is divided into some parts. The first, opening. The second, Singing Indonesia Raya, Hymno University of Jumbera, and Mars Faculty of Economics and Business University of Jumbera. The third, turning. And the last, closing. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event by reciting Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. And the next agenda is Singing Indonesia Raya, Hymno University of Jumbera, and Mars Faculty of Economics and Business University of Jumbera. Dear all participants, please take your perfect attitude and sing together. For the community, the time is yours. And the next day, selamat menikmati 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 next slide selamat menikmati 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 for all the session okay English session because last time the trainers also had taught by the Asian Foundation regarding this data analytics and then the language was mixed up between Indonesian and English so maybe to make sure that you understand the technical approach of this training maybe if we would try to practice in the data I'll try to mix up the language with Indonesia alright thank you let me introduce myself my name is Muhammad Ziki Hassin and I'm from the Department of Economics and then I also will train you all together with my nine colleague from Department of Management and Department of Accounting well beforehand I'd like to introduce them first of all there is Mbak Rahmania could you please open your camera and say hello to the participant Mbak Rahmania there is a technical issue that Mbak Rahmania has thank you Mbak Rahmania and then the next trainer is Mbak Almas from Department of Management you say hi Mbak Almas you're still in mute Mbak Almas thank you Mbak Almas and then our next trainer is Mbak Triya Putri from Department of Management and then our next trainer is Mbak Eza from Department of Accounting can you say hi Mbak Eza hey thank you Mr. Sege good morning everyone I am from Accounting Department okay thank you Mbak Eza and then Mbak Oki Viandi from Department of Economics yeah I think he's still preparing the Zoom and then Mbak Oktaviani from Department of Accounting good morning everybody nice to meet you okay and then our next trainer is Mbak Vanya from Department of Management good morning and then our last trainer is Bu Vifin from Department of Economics hello good morning everyone nice to meet you okay okay thank you for all all of the trainers so let me get it let me get this clear that the training maybe I'm gonna make the training like okay I'm sorry I miss one of the trainer I'm sorry our next trainer is Mas Musa I'm sorry can you say hi Mas Musa yeah sorry okay so that's all hello so I'm gonna make this clear because this this is like very training this is the training that we want you to like understand about the data analytics so I'm just not gonna make this like very formal so just in case you have any question regarding the Ashen Foundation SAP or even like data analytics or you face any technical difficulties you may inquire or chat one of the trainers using the chat box you can chat them privately or you can just chat it for everyone so everyone knows what's your technical issue okay so I'm gonna start the session okay so I'm gonna start just to make sure everyone have you got the data set and then the PDF file from the committee maybe you can answer using the chat box just to make sure okay 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 perfect so all of you I believe they have already got the PDF and then the data set but beforehand I'm gonna explain briefly about the data analytics this material has been distributed by the Ashen Foundation and SAP so I'm not prepared anything regarding the material so I'm gonna just explain about what I've already got from the last session okay this is this slide also will also be distributed to you so this is like a brief description about the ASEAN foundations which is like the non-profit organizations that concern in the regarding the Southeast Asia and also the ASEAN and then you can you can read this entirely and then you can contact Mr. Ilan Askolan if you have any inquiries about the ASEAN foundation and then I'm gonna explain briefly as well about the introduction of data analytics okay so beforehand I also tried to describe about what is actually SAP so maybe some of you like wonder what is exactly this event making form then this event is actually the collaborations between SAP and ASEAN foundation as I had told you before the ASEAN foundation is like the non-profit organizations the aim dealing with the ASEAN insight or knowledge and also the evidence of the Southeast Asian economy meanwhile when we talk about SAP it's like the software company that based in Germany and then if you think about Microsoft and Yahoo or other software company SAP is that kind of company that kind of business so if you found several searching software to analyze data something like that kind of thing the SAP is that kind of company and then SAP is like the top 10 global technology leader on Thompson Ritter list and also the top 100 digital companies on purpose list and then SAP is not really familiar amongst the people because this is like the B2B company which is like they offer their product to the business of the individual so maybe some of you have never accessed the SAP product because this is for only for the business and then yeah this is like the very basic question right before we elaborate more about what is exactly data analytics and then what's gonna what we're gonna do for this training so beforehand I'd like to ask you maybe some of you can answer in the chat box what is data analytics maybe some of you you can answer using the chat box what is data analytics yeah without googling without googling or like finding the internet source right just writing and typing up in your mind what exactly data analytics okay 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 can someone answer it okay if someone can we'll answer okay some someone has answered it from tools and technologies to process use to find and solve problem using data if you're going to answer it with bahasa it would be fine so don't don't I mean don't think it hard to make it using English yeah you can you can answer in bahasa jadi untuk peserta yang ingin menjauh dengan bahasa Indonesia saya persilakan jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya kita bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris jadi tidak penting oke ada jawaban ada jawaban lain apa data analytics oke from mbak mbak Cecilia data analytics is the science of analyzing raw data to make conclusion about the information very good answer and then from mas dimas data that is visualized in some chart or something else process of collecting processing and analyzing large set of data to identify patterns insight and trend that can be used to make informed business decision that's very good answer okay so basically if I identify and then if you find the answer from Wikipedia basically the analytic is like the systematic computational analysis of data or statistic so it's like the process of the systematic computational and then what is this process for so this is for the discovery so we try to find like the answer of something jadi kita berusaha untuk mencari mencari tahu tentang sesuatu it is like discovery and then after we try to discover something we try to interpret that phenomena jadi setelah kita ingin mengetahui kita juga harus menginterpretasikan dibalik fenomena itu apa kemudian setelah kita menginterpretasikan we have to communicate to people jadi dibalik data setelah kita interpretasi itu kita juga harus mengkomunikasikan dibalik data itu bentuknya seperti apa kemudian ada apa dibalik data tersebut pada akhirnya analytics ini adalah bertujuan untuk decision making atau pembuat keputusan jadi misalnya terkait dengan tingkat vaksinasi misalnya atau tingkat kemarin pada saat COVID-19 pemerintah dalam melakukan pembelian vaksin juga harus mempertimbangkan adanya data apakah memang masyarakat sudah terkena dampak banyak terkait dengan COVID-19 makanya pemerintah harus melakukan impor vaksin lebih banyak sebagainya jadi disitu akan bermuara pada pengambilan keputusan dari analisis data tersebut jadi kalau rekan-rekan disini melihat bahwa ilustrasi dari data analytics adalah one piece of lego jadi disini hanya ada satu lego atau satu singular data point tidak akan bermakna apapun tapi ketika satu lego ini dikombinasikan dan juga disusun menjadi banyak tumpukan itu akan menjadi sebuah cerita atau story jadi jika kita menggambil lego we can tell a story about it ini adalah quote from Forbes magazine data is the oil jadi kalau kita bicara tentang data kalau kita bicara tentang minyak itu kan bisa menjadi suatu harta karun yang dicari oleh banyak orang digali oleh banyak orang kalau di era sekarang data ini juga bisa diibaratkan sebagai sebuah minyak karena memang people try to obtain the data once you get the data you can know anything jadi kalau sekarang kan banyak tuh data yang dijual belikan dan sebagainya itu kan menjuntikan bahwa memang data adalah adalah sebuah harta atau sumber daya yang sangat penting di era sekarang dan data is the new digital currency kita bicara tentang data juga data ini juga bisa diperdagakan antar-antar negara dan sebagainya itu juga bisa digambarkan sebagai digital currency dan when we also talk about the analytics use cases there are some actually there are some purposes if we try to grabbing some data and then this is for business intelligence try to organizing to capture trends inside information and then we also try to predict something using the data kalau misalnya kita dulu menggunakan data penjualan for example if we try to use the data from sales of a company we can also predict like the future sales by using the historical data that we have and then we also try to use data as a planning instrument jadi disitu kita juga bisa menggunakan data sebagai perencanaan jadi setelah based on the historical data what the company going to do in the future whether they're going to hire more workers whether they're going to expand their company something like that so it's like the functions of the data analytics analytics is also prevalent now it's like very very common everywhere kalau kalau rekan-rekan di sini pernah menggunakan gojek kemudian google maps and then tokopedia netflix company-company itu sudah mempelajari apa kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki misalnya bapak ibu terbiasa kemana nanti gojek akan memberikan semacam algoritma di mana orang ini terbiasa ke sini nanti akan ada suggestion tempat yang bisa dikunjungi kemudian kalau misalnya di tokopedia misalnya bapak ibu pernah melakukan searching misalnya produk baju nanti di suggestion di tokopedia algoritmanya akan mempelajari nanti akan juga ditunjukkan bahwa ini ada produk baju baru seperti itu kemudian kalau di spotify misalnya juga lagu apa yang sering bapak ibu dengarkan apakah lagu galau atau lagu rock nanti akan muncul juga di spotify nah itu bagian dari analitik di data jadi company mencoba mempelajari tentang behavior mengenai data dan ini yang paling terbaru terkait dengan analitik di curbing COVID-19 jadi data COVID-19 ini kan terus dinamis mungkin akhir-akhir ini sudah sedikit menurun dan memang cukup menurun signifikan dan disini sudah kita saatnya bisa melakukan banyak analisis terkait dengan dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini slide dari SIP juga menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi kita berbicara berbicara tentang resursus manusia yang dunia sekarang perlukan karena ketika kita berbicara tentang pekerjaan yang sekarang sangat popular di generasi kita bisa katakan data data scientist jadi kalau yang namanya analytics orang yang melakukan analytics itu disebut dengan data scientist berbeda dengan analis kalau analis itu biasanya dia hanya melakukan analisis fenomena ekonomi fenomena yang lain kalau kita bicara tentang data scientist berarti disitu dia berperan sebagai orang yang bisa menggali data kemudian menginterprekasikan dan juga mengkomunikasikan data tersebut jadi disitu dia disebut sebagai data scientist nah ini yang akan kita lakukan untuk kegiatan training hari ini jadi nanti rekan-rekan disini akan belajar menggunakan yang disebut dengan SAP analytics cloud jadi disini SAP itu memiliki sebuah platform dimana kita bisa menggunakan data untuk menyajikan tampilan-tampilan seperti chart kemudian grab jadi nanti kita akan belajar bersama menggunakan SAP analytics cloud ini sekilas tentang SAP analytics cloud atau disingkat dengan SAC jadi SAC data analytics solution to deliver insight jadi nanti disini SAC itu fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu data jadi disitu nanti SAC itu bisa membaca trend kemudian apa yang sedang apa data apa bisa ditampilkan dari suatu data atau informasi apa yang bisa ditampilkan dari suatu data jadi disini nanti akan berbasis pada machine learning enable ini sedikit informasi juga karena memang disini kemarin informasinya adalah dari enablement survival guide jadi nanti Bapak Ibu dapat mengakses dua dokumen atau dua file yang pertama adalah dari file PDF-nya dan juga file Excel-nya training manual PDF dan ADAC dataset for data modeling Excel-nya dari file Excel-nya oke what next after this session since the ASEAN Foundation has already agreed to train lectures in the University of Jember they want us to motivate the participants today to participate in the competition of data science so after you join this session we expect that you can register for the data science competition using this website so this is only for the students and then yeah I believe that the student from postgraduate can also participate anywhere and then the team it is like the team competition so one team comprises two students so maybe you can invite one of your friend to join the competition and then you can enroll using this website so nanti rekan-rekan disini bisa mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti kompetisi data science-nya lewat link ini kemudian nanti juga akan kita belajar bersama untuk melakukan data analisis pada link ini dan link ini bisa diakses hingga akhir tahun jadi hingga 31 Desember 2023 jadi dari SAP memberikan akses gratis untuk menggunakan platform ini ok this is briefly introduction maybe you have any question before we start our training of the data you can use microphone or you can use the chat box if you have any question anyone if you have a question maybe you can raise your hand or you can also write it in the check box ok everything is clear ok 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 so we can go directly to the training data training sebelumnya bapak ibu kan sudah mendapatkan password password dan juga sorry username dan juga password benar bapak ibu mohon dijawab menggunakan microphone agar bisa cepat yes yes we have yes thank you ok ok so ya bapak ibu sudah mendapatkannya jadi silakan dibuka untuk websitenya agar kita bisa langsung praktik jadi untuk websitenya bapak ibu saya akan share sama screen ya untuk websitenya bisa di yang untuk linknya adalah yang hana code service jadi nanti akan saya tunjukkan ini untuk link yang bisa bapak ibu masukkan untuk login jadi nanti silakan masuk di link ini akan saya bisa bantu untuk opaskan link jadi silakan untuk masuk di link yang sudah diberikan mas Eza dan untuk loginnya silakan ikuti sesuai dengan yang sudah diberikan oleh panitia jadi disitu karena disini ada cukup banyak peserta nanti itu akunnya akan dibagi jadi ikuti username dan juga password yang sudah dibagikan oleh panitia oke sudah semua bapak ibu kalau sudah bisa sudah mendapatkan akunnya dan sudah masuk di website-nya bapak ibu bisa klik log on apakah ada yang tidak bisa masuk saya juga tidak bisa masuk terima kasih Terima kasih. 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 Apakah bisa, rekan-rekan? Apakah bisa, rekan-rekan? Apakah bisa, rekan-rekan? Apakah bisa, rekan-rekan? Apakah sudah bisa login yang sebelumnya tidak bisa? Apakah sudah bisa? Bapak-Ibu, mohon merespon ya. Kalau tidak merespon berarti saya lanjutkan. Oke, sudah ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti tampilannya awalnya. Jadi nanti tampilan awalnya itu ada di seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Jadi dari sini kemudian pilih katalog, kemudian pilih yang ini, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri lah pokoknya. Sebenarnya sama saja, cuman pilih yang kiri aja. Kemudian kan di sini dia masih mode view kan. Di sini kan Bapak-Ibu ketika memasuk-masuk itu dia masih mode view. Nah, di sini perlu dibuat mode edit. Jadi nanti kita bisa mengedit-edit gitu ya. Jadi edit. Nanti akan masuk ke mode edit, di mana di sini ada menu overview, data modeling, smart discovery, designer mode, data explorer, styling, overview, key influencer, dan simulation. Nah, di sini karena Bapak-Ibu menggunakan cloud yang sama, berarti Bapak-Ibu perlu menyimpan editing ini dengan nama masing-masing Bapak-Ibu masing-masing. Jadi di sini perlu di save as. Nah, bagi Bapak-Ibu yang tidak bisa melakukan save as karena tidak ada logo diskette-nya, maka screen-nya atau chrome-nya bisa dikecilkan ukurannya. Jadi nanti akan muncul logo diskette gitu. Di sini. Jadi nanti melakukan menyimpannya adalah diklik save, kemudian pilih save as. Save as, kemudian... Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti klik My Files. Kemudian pilih public. Kemudian pilih save your file here. Kemudian pilih Indonesia. Kemudian pilih Universitas Jember. Nah, itu nanti Bapak-Ibu bisa menyimpan filenya atas nama Bapak-Ibu. Jadi ditulis namanya misalnya, Pak Sayu Yudhi Yassin Training 1. Nanti klik OK. Oke. Oke. Bagaimana? Apakah berhasil? Ini nanti nama yang sudah Bapak-Ibu simpan itu ada di sini. Di atas ya. Zeki Yassin Training 1. Oke. 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 Saya ulangi ya. Jadi cara menyimpannya adalah klik logo diskette. Setelah di mode edit ya, di klik yang edit itu, kemudian pilih logo diskette. Yang kotak ini loh. Kemudian save as. Oke. Nah, nanti terus pilih My Files. Kemudian pilih Public. Kemudian sudah Bapak-Ibu. Kemudian pilih Save Your File Here. Kemudian pilih Indonesia. Pilih Universitas Jember. Dan simpan di sini atas nama masing-masing. Atas nama Bapak-Ibu. Ini karena saya sudah menyimpan. Bagaimana? itu nama-masing-masing-masing-masing-masing. Kalau sudah, kita bisa melakukan tugas pertama kita. Di sini kita akan membahas tentang data, sebuah data tentang COVID-19. Ini adalah data yang diberikan oleh SAP kemarin di pelatihan. Ini adalah data yang diberikan oleh SAP tentang jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia. Jadi di sini ada banyak sekali secara pastinya, ada sekitar 80 ribuan data, dan ini juga akan pusing kalau kita menggunakan Excel. Misalnya analis menggunakan Excel juga akan pusing. Di sini ada total case, kemudian ada new cases, dan dia adalah data varian. Di sini ada juga total date, new date, dan sebagainya. Dan ada juga positive rate, jadi seberapa besar orang yang dinyatakan positif. Di sini kita akan belajar dulu untuk memanggil datanya, kita akan memanggil datanya ke dalam cloud-nya ini. Nanti dari tampilan yang awal ini, nanti Bapak-Ibu bisa pilih modeler. Di sisi sebelah kiri, klik yang ini dulu, yang menu sebelah kiri. Kemudian di sini ada modeler. Silahkan di klik. Di sini kita akan memanggil data Excel tadi. Di sini ada empat opsi untuk dalam membagi data. Yang pertama adalah dengan model, kemudian dari CSV atau Excel, kemudian live data model, dan juga ada from a data source. Biasanya from data source ini dia menggunakan link dari sebuah sumber tertentu. Nanti kita akan menggunakan yang ini saja, yang from a CSV atau Excel file. Jadi silahkan di klik untuk yang from CSV atau Excel file. Kemudian select source file. Dan pilih data yang file Excel-nya. Pilih file Excel-nya yang sudah didistribusikan oleh panitia. Kemudian centang use first row as column headers, dan klik import. dan klik ..." ... ... ... kalau sudah nanti tampilan uploadnya akan seperti ini nanti disini akan ada tulisan expiration jadi sepertinya ini karena kita menggunakan rame-rame jadi ke uploadnya banyak ya selamat menikmati oke ini karena banyak yang upload jadi akan saya masukkan satu aja ya oke jadi ini untuk tampilan datanya bisa di klik ya nanti dia akan tampilannya akan seperti ini tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu ini adalah tampilan data yang Bapak Ibu punya di Excel kemudian disini ada keterangan dari datanya disini ada model requirement dan disini ada tulisan one issue kalau kita bicara tentang kualitas data data itu kan kadang ada yang typo kemudian ada yang salah ketik ataupun salah informasi dan sebagainya itu tidak sesuai dengan format kalau misalnya kita bicara tentang tanggal disini SAC ini dia bisa mendetect kalau misalnya ada data atau format yang tidak sesuai misalnya disini kan ada data yang sudah salah ketik FEV atau FEV 24 2020 nah ini kan berarti dia salah format seharusnya kan dia formatnya adalah sesuai dengan yang bawah ini kan 2020 2020 seterusnya disini dia tulisannya adalah FEV jadi disini dia tidak sesuai format makanya disini dia data kualitasnya tidak 100% masih ada bagian yang merah nah sehingga disini kita bisa melakukan perbaikan untuk data yang merah ini caranya bagaimana nanti rekan-rekan bisa klik ya di sel yang merah kemudian pilih yang ini yang sebelah kiri ini yang transformation ya kan ada dua opsi ya yang pilih yang sebelah kiri yang smart transformation kemudian pilih create transform dan pilih replace nah disini Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian ya atau melakukan perbaikan sesuai dengan format yang di bawahnya jadi nanti ketik 2020 dash 02 dash 24 lalu enter ini kan sudah tidak merah lagi kemudian yang bawah juga sama ya jadi di klik dulu selnya kemudian pilih yang smart transformation yang sebelah kiri kemudian create transform pilih replace dan ketik 2020 02 dan di enter ini kan data quality nya sudah hijau tapi datanya sudah sudah sesuai dengan format bagaimana sudah bisa ya Mbak Zuda ada apa Mbak bagaimana apakah sudah sudah dibenarkan ini baru terbuka ekselen apa tampilan ekselennya ini Pak yang merah tadi oh ya ya nanti dibenarkan oke disini bisa ada fitur undo jadi misalnya saya balik lagi ya mohon diulang saya bikin merah lagi oke jadi caranya untuk merevisi misalnya tadi kan ini BIF BIF 02 2023 ini kan tadi seperti ini ya dia merah kan ya quality datanya seperti ini kan nah ini caranya adalah di klik untuk yang sel yang merah tadi terus pilih yang smart transformation yang sebelah kiri kemudian replace sorry create a transform kemudian pilih yang replace nah terus nanti klik yang value disini nanti disesuaikan dengan tanggalnya jadi 2020 dash 02 dash 20 kemudian di enter memang agak itu ya agak butuh waktu karena dia menggunakan internet kemudian sama sama juga yang yang bawah jadi yang FAC 25 2020 itu juga disesuaikan jadi yang sebelah kiri di klik kemudian create a transform kemudian pilih replace nah terus yang replace nya ini width value nya itu diganti menjadi 2020 dash 02 dash 2 nah nanti datanya sudah menjadi hijau oke sudah semuanya nah kalau sudah karena disini sudah hijau ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu langsung bisa create model klik create model di bawah disini di kanan bawah itu ada create model kan itu silahkan di klik nah ini kita modelnya perlu disimpan lagi Bapak Ibu jadi nanti disini harus disimpan nyimpennya sama ya caranya ya nanti pilih yang folder public kemudian pilih yang save your file here kemudian pilih Indonesia kemudian pilih Universitas Jember kemudian tulis nama Bapak Ibu lagi kemudian pilih internetnya oke sudah tersimpan nah berarti kita sudah berhasil memanggil data memanggil data yang kita punya nah namun sebenarnya disitu harus ada penyesuaian rekan-rekan sekalian jadi disini kita akan melakukan penyesuaian lagi untuk terkait dengan struktur datanya nah nanti karena disitu ada data untuk variable positive rate jadi disitu positive rate disitu dia diakui sebagai agregasi jadi positive rate itu kan tidak bisa diakui sebagai agregasi jadi dia harus dianggap sebagai rata-rata jadi rata-rata untuk setiap negara itu sangat besar kalau di SAC ini defaultnya dia diakui sebagai summary summation jadi penjumlahan sehingga disini kita harus menyesuaikan gimana cara menyesuaikan datanya nanti dari tampilan ini langsung kita bisa klik di workspace yang di kiri atas pilih yang model struktur jadi disini kita akan menyesuaikan terlebih dahulu untuk format datanya jadi di workspace yang di atas itu pilih yang model struktur Bapak-Ibu juga bisa melihat PDF-nya PDF yang sudah di-share itu juga saya hanya menjelaskan apa yang ada di PDF Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu bisa refer ke situ kemudian dari model struktur pilih yang account disini kan nanti akan masuk ke ini bukan tampilan Excel-nya Bapak-Ibu ini hanya tampilan modelnya jadi model SAC-nya disini ada beberapa keterangan misalnya hierarki formula account type dan sebagainya dan disini adalah nama variabelnya nah disini saya ingin menyesuaikan untuk variabel positive rate kita klik ya nomor 29 diklik positive rate kemudian Bapak-Ibu tarik ke sebelah kanan dan pilih pilih yang exception aggregation pilih yang exception aggregation ini ada dua exception aggregation pilih yang sebelah kiri terlebih dahulu kemudian ketik average nah disini kita ingin membuat nilai dari positive rate itu sebagai rata-rata jadi bukan sebagai summation atau penjumlahan maksudnya apa jadi kan kalau di Excel-nya yaitu jadi kan kalau di Excel-nya itu kan tampilannya seperti ini nah itu nanti kalau di SAC kalau misalnya dia tidak disetting dia akan datanya itu akan di jumlah semua yang itu kan tidak masuk akal berarti nanti dia harus di kalau untuk positive rate kan berarti dia harus dibikin rata-rata positive rate positive rate nah ini jadi dia nanti harus dibikin rata-rata jadi seberapa besar orang yang terkena orang yang positif jadi misalnya dari 100 orang yang diuji 9 yang positif berarti dia positive rate-nya adalah 9% seperti itu nah setelah ditulis average ya di kolom access and aggregation tadi kemudian kita bergeser ke sel sebelahnya atau kotak sebelahnya nah itu nanti access and aggregation juga ya jadi nanti di klik yang kubus ini ya di klik yang kubus kemudian pilih location dan date kemudian klik oke ini kita sudah menyesuaikan ya sudah menyesuaikan dengan positive rate-nya jadi data positive rate di sini dibuat menjadi rata-rata kemudian jangan lupa disimpan save gitu aja oke sudah apakah sudah berhasil untuk menggantinya oke 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 bagaimana untuk yang lain nampak sudah berhasil menyesuaikan untuk modelernya oke kalau sudah selanjutnya kita akan belajar untuk mendesain mendesain model jadi nanti tadi kita bisa kembali ke balik lagi ke stories jadi tadi dari tampilan modeler bisa klik stories dan tadi ada opsi modeler ya kemudian atasnya itu ada stories nah ini ada beberapa opsi misalnya dari responsif tanpa spread from a smart ya mas brilian oke jadi disini adalah beberapa opsi bagaimana data itu bisa ditampilkan nanti kita bisa pilih yang from a smart discovery aja karena dia disini adalah template yang sudah disediakan oleh SAP pilih yang from a smart discovery kemudian pilih yang classic design experience kemudian klik create nah disini kita harus menimpannya lagi caranya sama ya pilih public kemudian save your file here kemudian pilih Indonesia kemudian pilih Universitas Jember kemudian kemudian cari nama kalian tadi ya yang kalian simpan tadi ya Zeki Training 2 nah ini adalah model yang kita berusaha untuk panggil untuk ditampilkan dalam suatu grafik nah ini akan seperti ini Zeki Training 2 nah disini kita ingin menampilkan data dari menampilkan beberapa data kita tidak akan menampilkan semuanya jadi akan menampilkan satu variable dalam data Excel yang sudah kita masukkan di dalam SAC ini nah disini nanti tampilannya seperti ini kalau sudah berhasil dipanggil bagaimana apakah sudah berhasil tampilannya seperti ini saya tunggu Bapak Ibu saya ulangi tadi dari modeler kemudian ke stories saya ulangi lagi dari modeler kemudian ke stories kemudian dipilih from a smart discovery kemudian classic design experience kemudian di klik create nah ini nanti Bapak Ibu cari file yang sudah Bapak Ibu simpan tadi kan tadi simpannya di public kemudian di save your file here kemudian Indonesia kemudian Universitas Jember nah ini kan sudah menyimpan beberapa nanti silahkan dipilih ini sepertinya pesertanya tidak banyak yang berhasil karena disini namanya masih sedikit oke gak apa-apa nanti bisa dilihat aja video-video kemudian disini ada Zeki training Zeki training 2 nanti pilih yang sudah Bapak Ibu simpan nah disini kita ingin ada beberapa opsi disini yang topiknya adalah ada target entity dan filter nah target disini adalah untuk variable apa yang ingin kita tampilkan dalam sebuah ilustrasi jadi disini bisa select dan kita ingin menampilkan positive rate misalnya karena kita fokus pada positive rate kemudian untuk entity nya itu adalah untuk location jadi based on country atau negara disini ada juga filternya nanti kita akan bisa diotak-atik jadi nanti kita hanya akan fokus ke positive rate dan juga location nah kemudian kita bisa klik run nah disini machine learning sedang memproses untuk datanya berusaha untuk menampilkan data positive rate yang diobservasi berdasarkan negara nah ini bisa beragam untuk pemprosesannya tergantung dari koneksi internet terkaren-karen semuanya terkaren semuanya terkaren semuanya apakah sudah ada yang memprosesnya atau bagaimana rekan-rekan semuanya ataukah sudah give up apakah sudah ada yang memproses nanti tampilannya seperti ini ya rekan-rekan semuanya terima kasih positif rate-nya adalah 10% mungkin ada yang datanya untuk hasilnya 0,9 sebentar-bentar saya ulangi lagi ya ini kan topik itu kan ada target target itu adalah untuk variable yang mau kita lihat tadi saya pilih positive rate jadi pilih positive rate kemudian disini ada entity entity adalah dia berdasarkan apa terlihatnya itu berdasarkan apa apakah negara atau tanggal atau apa dan disini opsinya hanya location berarti klik location add filter disini tidak usah jadi langsung klik run setelah topiknya diisi target dan juga entity klik run terima kasih 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 untuk targetnya pilih yang positive rate jadi itu adalah variable yang mau kita lihat ini sepertinya ada data yang tidak sesuai hasilnya beda terima kasih 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 Oke, jadi ini sudah benar untuk datanya Jadi nanti ini adalah tampilan untuk deskripsi tentang positive rate Jadi total positive rate-nya untuk seluruhnya adalah 9% Jadi positive rate-nya adalah 9% Kemudian di sini adalah total number of location Jadi di sini ada 117 negara Kemudian minimum value-nya untuk positive rate-nya itu adalah 0,000 Dan maksimum value-nya untuk positive rate-nya adalah 33% Atau 0,33 Dan ini adalah distribution untuk location-nya Jadi di sini ada dua negara yang nilainya Itu adalah 0,31 sampai 0,33 Atau 31% sampai 33% Sedangkan di sini yang paling besar adalah ada 19 negara Atau 19 observasi di mana dia nilai positive rate-nya adalah 4 sampai 6% Kemudian di sini ada positive rate over time Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat di sini Di sini dia menunjukkan tanggal Menunjukkan tanggal untuk setiap positive rate Nah data yang kita punya itu hanya sampai di sini saja Sampai April 22 April 2021 Nah di sini ada bagian biru-biru Di sini ada bagian biru-biru ini dia adalah forecasting-nya Jadi selain di sini datanya menampilkan hingga tanggal Hingga tanggal 22 April 2021 Di sini ada forecasting-nya juga Di mana forecasting-nya adalah meningkat Kalau rekan-rekan lihat di sini Kalau rekan-rekan lihat di sini dia meningkat Kemudian di sini ada juga positive rate by location Kalau Bapak Ibu lihat di sini Dia Meksiko dan Oman adalah memiliki positive rate paling tinggi Jadi 33% Nah di sini selain SAC ini menampilkan grafik Di sini juga ada summary dari grafiknya Jadi di sini Bapak Ibu langsung bisa mengetahui Total so far, total for Wednesday dan sebagainya Ada summary Dan tadi kan dia overview gitu ya Kemudian kalau Bapak Ibu mau melihat key influencer Atau faktor-faktor apa yang menjadi Istilahnya faktor kunci ya Yang menyebabkan peningkatan dari tingkat positive rate-nya Itu nanti bisa dilihat di sini Di sini ada influence-nya sebenarnya cenderung weak Kalau Bapak Ibu lihat di sini Kemudian banyak lah Nanti bisa dieksplorasi sendiri ya Kemudian di sini juga ada unexpected value Sebelahnya key influencer itu ada unexpected value Dimana di sini ada beberapa nilai-nilai yang dia outlier Data yang outlier Kalau kita bisa dilihat di sini Expected value dari positive rate-nya itu 9% Dan juga positive rate untuk difference Sorry, positive rate-nya untuk yang Sorry, untuk total debt per milian itu dia Satu Ya ini berarti 1 juta Ya per milian 1.530 kematian per juta Nah itu di situ dia Untuk positive actual need-nya ada 19% Berarti di sini ada anomali Ada outlier Sekitar 10% Nah ini nanti silahkan dieksplorasi Kemudian ada juga menu simulation di sini Nah menu simulation di sini Untuk menunjukkan ketika terjadi kenaikan Di salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi Itu nanti akan bagaimana dampaknya terhadap positive rate Jadi misalnya di sini Ini dia positive rate-nya harusnya 9% Nah misalnya begini Ini kan positive rate-nya kan 0,10 atau 10% Kalau misalnya di situ ada variable extreme poverty Atau tingkat kemiskinan yang meningkat Misalnya kita bikin full gitu ya Menjadi extreme poverty-nya 31 ribu Nah itu nanti dampaknya bagaimana Itu nanti bisa diklik yang extreme poverty Kemudian dibuat Angkanya itu dibuat full ke kanan ya Kemudian klik simulate Nah kan kalau lihat di sini Di sini ada pertambahan 3% positive rate Jika terdapat extreme poverty yang sangat besar Atau ekstrim gitu ya Kemudian misalnya yang lain Life expectancy Kalau misalnya ada life expectancy yang semakin baik Dibuat full gitu ya Dan nanti bisa disimulate Yang extreme poverty tadi kita bikin Di tengah-tengah misalnya Kemudian dibuat full gitu ya Nah ini kan sudah akan mendorong Atau mengurangi 20% Mengurangi 20% positive rate Seperti itu Ini bisa dikreasikan sendiri ya Rekan-rekan semuanya Oke Untuk yang bagian selanjutnya Kita akan menjelaskan tentang designer mode Namun sebelumnya kita akan break terlebih dahulu ya Rekan-rekan sekitar 5 menit Dan nanti kita akan kembali pukul 10.41 Terima kasih Untuk yang masih belum bisa Silahkan dicoba-coba terlebih dahulu Atau mau dicoba simulasi dan sebagainya Kita akan kembali 5 menit lagi Terima kasih 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 Ya Saya lanjutkan ya Ini tinggal sedikit lagi Jadi sekarang kita akan belajar tentang Menghias membuat grafik terlebih dahulu baru nanti kita akan menghias grafiknya jadi tadi yang tampilan yang awal tadi silakan langsung menuju ke home bisa klik home tidak perlu di save bisa di discard saja karena untuk data yang positive rate itu bisa dibuat kapanpun jadi tidak ada proses untuk datanya jadi caranya sama setelah di klik home pilih yang tadi untuk tampilan awalnya kemudian jangan lupa dibikin mode edit kemudian disini kita ingin memilih yang mode designer mode jadi kan tadi sudah smart discovery sekarang disini dia kita ke mode designer mode klik designer mode nah ini sebelumnya mungkin kita bisa disini datanya sudah ada sebenarnya jadi kita akan kosongkan lebih dahulu untuk data ada jadi di overview dulu kita save as dulu ya biar datanya kosong karena sudah tertumpuk untuk save asnya sama ya my files kemudian pilih public kemudian save your file here kemudian Indonesia kemudian universitas jangan lupa ditulis di mana oke oke setelah disimpan save as ya jadi disini kita ingin bikin story baru dari mode yang designer mode jadi tadi dari overview silakan klik designer mode ini saya hapus dulu ya nah ini tampilan awal sebelum ada datanya seperti ini rekan-rekan semuanya jadi disini kita ingin menjawab ya let's create our first chart jadi kita ingin bikin chart yang membahas tentang yang akan menjawab tentang which date had the highest case jadi kita akan melihat what has been the trend of COVID-19 since 2020 jadi kita ingin membuat trend ya atau grafik yang mengambarkan tentang COVID-19 jadi nanti dipilih ya disini silakan klik designer yang di atas di atas kanan ya sorry di klik terlebih dahulu ya untuk kotak kuningnya nah kemudian pilih designer disini ada dua opsi ada yang opsi builder dan juga versi styling ini yang akan kita pelajari setelah mempelajari yang versi builder jadi builder disini kita ingin membangun ya atau ingin membuat sebuah grafik ya grafik nah disini pilih yang trend ya pilih yang trend kemudian yang line nah kemudian disini ada opsi measures atau measurenya adalah ukuran ukuran apa yang akan kita tampilkan disini jadi disini kita memilih yang total confirm case jadi jumlah kasus ya kasus terkonfirmasi klik total confirm case kemudian untuk untuk drag axisnya tidak usah ini maksudnya dia tampilannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri jadi pilih salah satu aja kemudian pilih dimension untuk dimension ini dia pilih yang country atau region sorry pilih yang date ya sorry kalau yang country region itu tampilannya nanti akan berdasarkan negara ya karena kita ingin melihat trend dari setiap tanggal pilih yang date atau waktu ternyata yang muncul hanya satu ya disini nah disini kita ingin kalau di SS itu memungkinkan untuk kita untuk melihat tampilan date-nya itu berdasarkan date yang level berapa jadi disini dari yang dimension date ini disini ada tiga titik ya titik-tiga yang seperti tangga ini itu ada pilihan untuk level 1 2 sampai 5 nah untuk level 1 dia itu menampilkan data confirm case untuk keseluruhan nah kalau misalnya rekan-rekan memilih level 2 itu nanti dia akan berkembang lagi menjadi tahun tahunan datanya kemudian kalau misalnya dipilih lagi ke level 3 dia akan berubah lagi menjadi kuartalan kemudian kalau dipilih lagi menjadi level 4 dia akan berubah menjadi lebih luas lagi gitu ya kemudian untuk yang level 5 dia akan menjadi tangga jadi dia akan lebih soft atau smooth nah kita nanti pilih yang level 4 aja karena kalau yang ini kan dia tidak kelihatan malah datanya jadi kita akan pilih yang level 4 seperti ini kalau Bapak Ibu semua lihat di sini dia kan datanya tertinggi ya tertinggi itu berarti dia ada di Januari kuartal 1 tahun 2023 ini saya hapus juga ini sebenarnya sudah ada saya hapus dulu nah kemudian kita sudah menjawab untuk yang pertama ya terkait dengan which date they had they had highest rate jadi dia ada di kuartal pertama Januari 2023 nah kemudian kita disini ingin menjawab untuk yang pertanyaan kedua which are the top five countries with the highest cases jadi disini kita akan menjawab negara-negara mana yang memiliki kasus tertinggi COVID-19 COVID-19 gitu ya kasus yang paling tinggi nah caranya jadi kita ingin ngeklik box kuningnya yang kosong kemudian pilih designer kemudian disini pilih yang comparison jadi kita ingin membandingkan antara satu negara dengan negara yang lain pilih yang bar atau kolom kemudian chart orientation-nya pilih yang horizontal kemudian measures-nya pilih yang total confirm case juga kemudian dimension-nya kita ingin melihatnya itu sebagai pernegara atau pertangga karena kita ingin membandingkan negara berarti kita pilih yang country atau region nah kalau rekan-rekan lihat disini kan disini dia menampilkan semua datanya jadi kalau seperti ini kan kita kesulitan membacanya karena dia datanya kecil-kecil dan gak kelihatan ini kalau bisa kalau membuat grafik ataupun membuat ilustrasi dia harus benar-benar jelas benar-benar bisa menjelaskan sesuatu jadi kalau misalnya rekan-rekan membuat grafik dan tampilannya seperti ini kita bingung apa yang berusaha untuk ditampilkan disini sehingga karena disini pertanyaannya adalah which countries have the highest COVID-19 cases maka disini kita bisa melakukan penyortiran berdasarkan case terpinggi caranya adalah di sisi sebelah kanan kotak kuningnya itu ada titik tiga itu pilih yang more action kemudian pilih rank dan pilih yang top five berarti ini untuk jawabannya which countries have the highest COVID-19 cases maka jawabannya adalah US, India, French, Germany, dan Brazil ini saya hapus dulu caranya juga sama untuk yang catat yang selanjutnya kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan lagi which are the top five countries with the highest death dengan tingkat kematian tertinggi caranya sama di klik dulu untuk kotak kuningnya kemudian pilih bar kolom kemudian untuk measuresnya berarti dia yang death dan karena kita ingin dimensinya berdasarkan negara maka pilih yang country atau region jangan lupa untuk hanya memilih lima negara yang memiliki tingkat kematian paling tinggi pilih rank kemudian all dimension pilih top five berarti negara yang memiliki tingkat kematian paling tinggi adalah US Brazil India Rusia dan Mexico bagaimana apakah sudah bisa dicoba rekan-rekan sebenarnya kalau training seperti ini kalau bisa tidak hanya cukup untuk sekali nyoba kadang kan memang ada kendala teknis ataupun internet yang tiba-tiba lemot jadi memang nanti akan videonya ini akan ditayangkan juga di Youtube jangan khawatir jadi nanti rekan-rekan bisa mencoba lagi kalau memang ada kendala pada saat pelatihan kemudian setelah kita bisa menampilkan grafik seperti ini kita juga bisa mengeksplorasi lagi untuk data menggunakan data explorer mode jadi data explorer mode di sini itu fungsinya adalah ketika kita ingin menampilkan data yang tidak hanya dia data kita ingin menampilkan data yang hanya ingin kita tampilkan jadi misalnya kita hanya ingin data ASEAN atau data Asia misalnya dan sebagainya itu nanti kita bisa sesuaikan jadi tadi dari data explorer mode pilih data dan tadi ada story dan ada data pilih yang data di sini tampilannya seperti ini kemudian di sini ada opsi measure dan country region dan juga date dari sini kita bisa pilih yang total confirm cases nah ini adalah tampilan untuk jumlah confirm cases untuk seluruhnya jadi ada sekitar 621 juta untuk total pasus COVID-19 nah saya ingin membuat tampilannya itu menjadi grafik misalnya jadi pilih yang numeric point ini pilih yang chart kemudian pilih yang comparison dan bar nah kemudian kalau saya ingin menampilkan hanya negara-negara ASEAN negara-negara ASEAN kan ada 11 ya karena di sini data Brunei tidak ada jadi pilih country region kemudian pilih search ya ketik Burma kemudian Indonesia kemudian Thailand Thailand kemudian Vietnam kemudian Singapura terus Malaysia Malaysia Timor Leste Timor Leste apa lagi Filipina jadi ini adalah sembilan negara sembilan negara disini kan dia masih acak-acakan. Jadi kita harus bikin misalnya yang paling tinggi kasusnya. Nanti kita bisa short lagi di sini. Dengan klik 3 titik di sini, kemudian pilih short, kemudian pilih high guess to lowest, untuk total confirm case. Kalau rekan-rekan lihat di sini, di sini ada sketam yang paling tinggi untuk kasusnya, dan yang paling rendah adalah Timor-Leste. Ini kan kita nanti tadi sudah mengeksplor datanya. Kemudian gimana caranya kita menampilkan data ini di tampilan yang awal tadi. Itu nanti bisa diklik yang ini, untuk yang copy. Kemudian pilih opsi yang keempat, copy. Kemudian pilih yang keempat, data explorer mode. Jadi kita ingin mengopinya itu ke data explorer mode. Ini datanya ada kecil, sebelah sini. Ini kita ingin memindahkan ke bawah. Cara memindahkannya adalah sampai ada panah 4. Nah, ini nanti dipindahkan ke bawah. Ini tadi sudah bikin ya. Kita pindahkan ke belakangnya. Ke bawah. Kita perbesar ukurannya. Oke, kita sudah mendapatkan data untuk total confirmed cases per country. Jadi ini untuk data yang kita dapatkan dari explorer mode. Kemudian kalau rekan-rekan mau selanjutnya kita ingin istilahnya melakukan penyesuaian terhadap format atau warna atau yang lainnya karena kan bisa menggunakan mode styling ya di sini. Setelah tadi data explorer mode kita bisa menggunakan styling. Nah, styling di sini itu misalnya rekan-rekan ingin membuat gambarnya misalnya total confirmed case-nya itu saya tidak suka warna biru, Pak. Saya ingin warna pink. Tidak apa-apa. Nanti bisa di-click ya untuk di-click dulu untuk grafiknya. Kemudian pilih designer. Kemudian pilih yang gambar kuas ya. Styling. Nah, di sini kan ada opsi-opsinya. Misalnya yang ini misalnya mau ganti warna kuning. Data point-nya. Kemudian misalnya untuk hurufnya tidak kelihatan ya di sini. Jadi kita ingin ganti misalnya jadi warna yang lebih cerah. Misalnya kuning. Kemudian ini yang bidulnya ingin ganti warna kuning juga misalnya. Seperti ini. Kemudian yang hurufnya yang angkanya ini juga warna kuning. Jadi kan lebih kelihatan di sini. Ini nanti silakan dikreasikan sendiri ya. Rekan-rekan untuk bagaimana mengedit untuk warna grafiknya. Jadi di sini ada styling, mode style. Oke, jadi kita sudah melakukan kelima tahapan untuk melakukan analisis. Jadi kurang lebih untuk prosesnya seperti itu. Dan nanti untuk grafiknya, atau sorry, untuk video dari pelatihan ini bisa dilihat di akun YouTube Ekonomi Pembangunan UNED. Jadi nanti silakan dibuka. Dan untuk rekan-rekan semuanya sebelum saya akhiri untuk sesi pelatihan ini, sekali lagi saya sarankan untuk rekan-rekan mengikuti kompetisi ya. Mengikuti kompetisi untuk yang data science competition. Jadi nanti silakan dibuka untuk di website ini. Ini khusus untuk pelajar atau mahasiswa. Ya, untuk pelajar sebenarnya. Pelajar juga masuk ke anak SMA ataupun mahasiswa. Oke, ada pertanyaan dari Mas Aditya. Kelebihan SAP ini dengan pengolah data seperti Sata dan IPIS itu apa? Karena ini hal baru. Oke, jadi untuk yang kemarin juga saya memiliki pertanyaan yang sama pada pelat trainer dari SAP. Dan memang kalau dari SAP ini dia targetnya adalah untuk bisnis. Jadi dia tidak membuat dia itu software-nya itu dia user-friendly. Jadi tidak seperti Sata ataupun Ifuse yang kadang kalau misalnya bukan orang yang memang concern di IT atau concern yang di coding dan sebagainya mungkin tidak akan paham. Kalau kita lihat Sata sendiri kan memang dia harus membutuhkan coding dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan kurang user-friendly. Sedangkan kalau di SAP ini dia cenderung lebih mudah. Jadi memang dia marketnya adalah untuk bisnis atau perusahaan-perusahaan. Jadi bukan untuk yang ribet yang coding-coding seperti itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Dan dia basicnya cloud. Jadi rekan-rekan tidak perlu mendownload ataupun membeli lisensi. cuman memang disini lisensinya adalah lisensi yang terbatas karena yang hanya untuk pelatihan. Cuman rekan-rekan tidak perlu mendownload software apapun. Jadi tinggal masuk ke websitenya karena dia basisnya adalah cloud. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Jangan lupa nanti hasilnya bisa disimpan. nanti rekan-rekan bisa menggunakan cloud ini untuk hingga akhir tahun ini jadi hingga 31 Desember 2023 rekan-rekan bisa coba otak-atik sendiri data yang rekan-rekan punya kemudian menggunakan fasilitas ini hingga akhir tahun ini. Jadi nanti mungkin yang mau skripsi atau mau ikut lomba data dan sebagainya bisa menggunakan aplikasi. software ini. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekannya sudah hadir ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir apakah sudah didistribusikan. Jangan lupa untuk mengisi karena untuk mengisi sertifikat juga. Jadi kita hanya memberikan sertifikat pada yang mengisi daftar hadir. Jadi mohon rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir. Jika tidak apakah ada yang ditanyakan lagi untuk rekan-rekan yang lainnya? Oke. kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri untuk pelatihannya saya akan berikan lagi ke MC. terima kasih. terima kasih. Mamasu Yansin dan dan terima kasih. terima kasih. Thank you so much for the turn of all this event and also thank you so much for the attention from those all of the participants. And then before we add for this delay, please open your camera because we will take a picture for the documentation of this event and please the committee, okay, please open your camera. I would like to guide this documentation. Start from the first slide, please give your best smile, okay, one, two, three, okay, next second slide, please open your camera, okay, one, two, three, okay. The last slide please, one, two, three, okay, thank you very much. And then please click the link below for the tattoo for the patients of this invalid and then it'll be how to be your certificate. Hereby, I, my name is Fawzi, as the master of your money, would like to say thank you and sorry if we did something wrong. And see you next time, Development Economic Study Program, Bringing Green Economics Better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All this вот VOICEwagenrings. In fact, it's a man that you see it, when you see it, it's always a solution that you can